Intro Bahagianya perasaanku Melihat kehadiranmu Meski kau bersama kekasihmu Itu cerita yang ingin ku sempaikan pada kalian semua Itu tadi ceritanya Mas Herlan Ya Sedih apa enggak sih tadi? Oh enggak itu kan Judulnya Sekilas Cerita di Warkop Jogja Iya luar biasa ya Mungkin enggak sedih ya Membikin lagu itu inspirasinya tergantung tempat Mbak Ketika kita lagi di warung kopi menemukan ide Nanti ceritanya tentang kopi Naik biskota Dulu kan banyak yang cerita biskota Naik becak ceritanya memang becak Makanya dikasih sekilas Makanya hati-hati pilih tempat Kalau mau bikin lagu gitu ya Jangan sampai tempat yang berbahaya Tempat yang enak kalau diceritain Oh enggak boleh ya Sekilas saja Mbak Saya ini sekilas cakep Makanya nontonnya sekilas saja Kalau lama-lama enggak cakep Sebentar itu sekilas juga jaraknya diperhatikan enggak? Oh enggak Kan bisa di zoom nanti Jangan di zoom in Zoom out Tapi itu tadi Mbak Kenapa bisa bikin lagu di warung kopi Karena mungkin fasilitasnya enak Kita di ruang publik kalau fasilitasnya nyaman Itu inspirasinya bisa keluar Kreatifitasnya bisa keluar Makanya kita harapkan Ruang-ruang publik ini fasilitasnya Semuanya memadai Standar lah minimal ya Setuju enggak Mbak Marta? Ya bisa lah Kayak Malioboro ini Wacanannya mau jadi pedestrian Orangku nanti dagangan sepi Belum tentu ya kan Belum dicoba Nah justru dengan Kendaraan bermotor enggak bisa masuk Bisa Lebih lama disitu Membuka peluang kerja baru Misalnya jadi Ojek gendong Ojek gendong Yang turun dari kendaraan Menggoklo gendong Oh iya iya Kalau yang di luar kan Ojek payung Itu udah biasa Ojek gendong ya Nanti sebelum di gendong Nanti sediakan Timbangan dulu Jadi 40 sampai 60 kilo itu Berapa Atau per kilo gitu ya Ada aja Ini kita jangan kemarauan dulu Tapi kita sampai dulu Pemirsa yang ada di rumah juga Selamat sore apa kabar Saya Marta Sasongko Saya Tibio Primo Salam Indonesia Sore hari ini Kita langsung dari kawasan Malioboro Dari DPRD Daerah Semua Yogyakarta Inilah aspirasi rakyat Jogja Istiwewa Ada teman-teman disini yang juga Menjadi audiens Yang harapannya mereka juga punya suara Apalagi yang datang milenial nih ya Iya Yang sebelah sini dari mana nih mas? Admajaya 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 Yogyakarta Oke Kemudian yang Yang pakai baju pramuka Ini dari SMA Pirisatu Yogyakarta Iya Dan untuk anda yang di rumah juga Kita tadi Tadi sekilas mas Db Sudah menyampaikan tentang Ada publiknya gitu Karena kita mau bicara tentang bagaimana Pelaksanaan pelayanan publik Dari Pemerintah daerah Daerah Semua Yogyakarta Dan itu diawasi dengan Harusnya dengan baik Sehingga Hari ini Itu seharusnya menjadi kompetisi Masing-masing daerah Harus ada inovasi Harus ada evaluasi Sehingga pelayanan publik Itu terus meningkat Nah kalau dewan Ini kan berarti mewakili masyarakat Untuk melihat bagaimana Pelayanan publiknya Kita juga punya Yang ini ibaratnya Apa ya Penilai dari internal gitu ya Pengawas dari internal Yang artinya Dari pemerintah sendiri itu punya Apa ya Penilai supaya Pengawas dan penilai Supaya ini juga meningkat Maka Hadir Pak Yudi Ismoyo Esos MACC Sekretaris Inspektorat Deresma Yogyakarta Pak Yudi Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik Semakin baik sekarang Pelayanan publiknya Pasti Oh pasti Optimis Oh kalau enggak selalu didorong ya Pak Iya Untuk selalu meningkatkan ya Dan memang Penghargaan-penghargaan Sudah juga sampai di DI ya Baik kota, kabupaten Dan provinsi Iya Betul ya Nah kemudian juga dari lembaga ombudsman sudah hadir Kalau yang ini menjadi Apa ya Tempat mengadu ini ya Kotak ya Kotak yang berisi aduan gitu ya Dari masyarakat Aduan ini bisa positif bisa negatif ya Positifnya ya apresiasi lah Tapi jarang ya apresiasi ya Bener enggak? Apresiasi lebih jarang daripada aduan atau curhatan Lebih banyak Ini enggak lebih banyak Curhatan ya Curhatannya Dan apresiasinya Iya apresiasinya mungkin di media yang lain ya Iya bisa jadi Oke Mas Fuat SHMH MKN Wakil Ketua Bidang Swasta Lembaga Ombudsman DI Mas Fuat selamat sore Selamat sore Selamat sore Mbak Marta Iya Sehat Emang curhatannya apa sih yang paling sering? Banyak ya Yang jelas Ada juga bahkan yang mencurhati Apa Rumah tangganya bahkan ada Oh sampai di sana Tapi di lembaga ombudsman itu Kalau dalam pemahaman kami Bukan hanya tempat untuk mengadu Tapi tempat juga untuk curhat Pakat untuk urusan-urusan yang mungkin Dalam pemikiran orang-orang masa kini Itu mungkin sudah salah tempat gitu Oh Misalnya berkaitan dengan Perilaku Relasi antara suami istri Di dalam rumah tangga Larinya ke sana? Kan ada ya Oh bisa kan ke sana Pak? Oh bukan Surah sana ya Surah tempat Tempat kami itu kan sudah mendengarkan sadar itu Mungkin pengadu itu sudah bahagia sekali Dan kami harus bersiap untuk Menyiapkan waktu yang banyak untuk mendengarkan Berarti nanti berubah Bukan lembaga ombudsman Lembaga katalis daerah Semanjung Jakarta itu ya Baik Nanti kita akan bahas bagaimana Pelayanan publik di daerah Semanjung Jakarta ini Tapi kita adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Nah untuk anda yang di rumah yang ingin tahu juga Nanti atau berinteraksi dengan kita Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini Supaya kita match satu sama lain Punya krim yang sama ya Pelayanan publik merupakan salah satu langkah Dalam menghadirkan peran pemerintah di tengah masyarakat Langkah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Dimaksudkan untuk memperkecil ruang jarak Antara pemerintah dan masyarakat Di sisi lain Besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik Mengharuskan pemerintah Untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan tersebut Proses pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik Perlu dibentuk sebuah desain sistem pelayanan Yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Selain inspektorat yang memiliki tugas pengawasan Terhadap pelaksanaan pelayanan publik Yang dilakukan oleh perangkat daerah Dan unit pelaksana teknis penyelenggara pelayanan publik Ada juga biroorganisasi yang memiliki tugas Dalam penyusunan dan penetapan Serta dalam penerapan standar pelayanan Hingga pada tahap evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Serta badan perencanaan pembangunan daerah Yang memiliki tugas dalam pengawalan inovasi daerah Kedalam perencanaan dan penganggaran Serta memberikan penilaian terhadap inovasi Yang kemudian dijadikan salah satu instrumen Dalam penilaian kinerja instansi Keberadaan ombudsman daerah Juga bisa menjadi lembaga komplain bagi masyarakat Yang tidak terpenuhi hak dasar Atas pelayanan publik yang baik Dan tidak terpenuhi perumusan kebijakan publik Yang tidak akuntabel Tidak transparan Dan tidak membuka peluang Bagi perumusan kebijakan publik Yang tidak partisipatif Lebih real keberadaan ombudsman daerah Tidak hanya bisa dimasukkan dalam lembaga komplain Dalam perda pelayanan publik Namun juga dalam perda yang mengatur Mengenai mekanisme pengambilan kebijakan publik Bagaimana cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Dalam rangka peningkatan pelayanan publik Di daerah istimewa Yogyakarta Untuk mengetahui lebih lanjut Mari kita simak dialog aspirasi Rakyat Jogja istimewa sore ini Ya ragu-ragu kalau tepuk tangan Kalau itu memang sebagai apresiasi kita ya Untuk DIY seperti apa sih pelayanan publiknya Tapi dari Komisi A sendiri Apa yang selama ini sudah diamati Dan melihat prestasi dan juga kinerjanya Pemerintah DIY dalam pelayanan publik Penilaian Komisi A seperti apa Pak Agus? Ya, kita melihat beberapa sisi ya Pertama, ada beberapa produk Berapa daerah Baik itu yang diinisiasi oleh Pemerintah daerah Maupun DPRT Yang itu memberikan fasilitas Tentang kepentingan masyarakat Dalam hal-hal tertentu Misalnya tentang pendidikan Tentang kesehatan Tentang ketentukan informasi Dan banyak hal lainnya Yang di dalam aturan itu Memastikan Semua pihak Itu bisa mendapatkan hak Dan wajibannya Dan siapa yang kemudian Tugas punya wajibnya Untuk memberikan pelayanan Terhadap segala macam urusan itu Satu Kemudian yang Kedua Kemudian ini Dipastikan bahwa saya nanti Pada setiap judi pelayanan itu Ada standar pelayanan minimal Sehingga kita bisa mengukur Apakah pelayanan ini Itu sudah berjalan optimal Prima Ataukah belum Sehingga semua pihak bisa Membuat ukurannya sama Karena kadang-kadang kan Orang kuas yang kuas itu menjadi sangat subjektif Dan ini menjadi subjektif Kedua Kita menyiapkan kelembagaannya Dan Cukup baik artinya Lembaga pelayanan itu Di harapnya bisa memberikan Penyiapan Pelayanan itu Yang baik Di beberapa kabupan Sudah ada Mal ya Mal Pelayanan Pelayanan yang ada di tempat Atau pelayanan satu atap Dan sebagainya Salah satu sarana Untuk memudahkan pelayanan Termasuk juga Tempat aduan Baik langsung kepada pelayanan Dan Khusus di Ini luar biasa Jadi tidak ada di daerah lain Kita punya Ombudsman Daerah Ini salah satunya Pemerintah daerah Yang kemudian Membentuk sendiri Ya Kita kenal ada Ombudsman Republik Indonesia Tetapi juga Karena kita memandang Pada aspek pelayanan Pasti Selalu saja ada Ketidakpuasan Pasti ada Selalu Kemudian Yang tidak berjalan Sebagaimana Adanya Sehingga kita ingin Pastikan bahwasannya Ada uji publik Ada Satu Ukuran Yang bisa kita lihat Di realita lapangan Tentang sebenarnya sudah jalan Atau belum pelayanan ini Hingga Umbudsman ini juga menjadi salah satu Untuk ukur kita untuk menilai Nah Dari semuanya itu Ini Kita berharap Sistem ini mampu Untuk kemudian Kita bisa mempotret Pelayanan kita secara baik Kalau lah Kalau hari ini Sebenarnya secara umum Penghargaan Untuk DIY Baik itu di tingkat Provinsi Maupun Kota dan cukup Baik ya Tentang nasional Untuk beberapa pelayanan Tetapi kita Tentu sudah ingin Cukup puas dengan itu Tapi kita lihat Apakah memang sebenarnya Begitu yang dirasakan masyarakat Maka kemudian Ombudsman itu bisa menjadi Salah satu Second opinion Untuk kemudian kita bisa Mengutur pelayanan ini Nah dengan demikian Kita tidak berharap Pertanyaan pelayanan itu Satu persen tidak ada keluhan Tidak keluhan juga kadang-kadang Bermasalah Mungkin masyarakat tidak tahu Gimana dia harus mengeluh Atau menyampaikan Masalahnya Tetapi juga Memastikan Kalaupun ada keluhan itu Ada tindak lanjut Dari Para pihak yang Yang Ter Apa Terkait dengan Keluhan tadi Kalau pendidikannya Ada segera tidak lanjut Dan itu tidak Butuh lama Tidak boleh Lama-lama Ya Pak kalau yang di Yang tersentuh oleh Perda ini Layan hukum Khusus Khusus yang Pemerintahan Atau Meliputi swasta juga Kan pelayanan itu kan Terkait dengan Pihak yang melakukan pelayanan Dan pihak yang kemudian Dilayani Ternyata pemerintah Dan masyarakat Nah dalam jenis Ada hubungan yang kemudian Di Perda itu diatur Apa yang harus dilakukan oleh Unit pelayanan Ketika dia Memberikan pelayanan prima Misalnya Pelayanan terkait dengan Perizinan Bagaimana tentang Keterbukaan Bagaimana tentang Kepastian waktu Bagaimana tentang Harga Prosedur dan sebagainya Yang semuanya Bisa dilihat oleh Masyarakat dengan baik Nah ketika itu dilakukan Nah kemudian Apa yang kemudian Bisa di Diambil manfaatnya oleh Masyarakat Ternyata pelayanan itu Intinya Tugas pemerintah itu kan Memberikan pelayanan Yang semakin baik Pada masyarakat Kalau Semakin baik Itu sebenarnya Bukan prestasi pemerintah Kan memang hasil Itulah kewajibannya Setiap pemerintah demikian Jadi Kalau ada kurangannya Berarti ada persoalan Nah ini Nah disitu Polar relasinya kita butuh Dan Kita akan evaluasi Kalau kemudian ternyata Ada beberapa problem Misalnya Di satu unit pelayanan Data harga tidak sebutkan Ini berapa Kalau kita urus ini Dan waktunya juga tidak jelas Prosedurnya tidak Harganya juga mahal Tidak ada kepastian Tidak ada Kejelasan Nah ini Ini salah satu Apa Salah satu Pelayanan dasar yang Mesti harus disiapkan dulu Sebelum kemudian Proses pelayanan itu berlangsung Oke Baik Jadi ini yang Yang di Kemarin Sempat digembar-gembaran BLU itu Pak ya Badan layanan umum itu Apa Semuanya harus transparan Katanya gitu Pak Ya standar itu Dari standar pelayanan itu kan Dia harus Ada Kesederhanaan dari Persuduh Ada Kepastian Ada Keadilan Tidak boleh Kalau orang ini Cuma orang yang lain Rok-dina-beda Dilayani Tidak beda Udah ada Ketepatan waktu Dan ada berapa Kehda-kehda yang harus Dicukupi oleh Setelah unit pelayanan itu Supaya dia Bisa memberikan pelayanan Yang terbaik Ya kalau kita sebutkan Di dalam istilah Birokrasi namanya Pelayanan Prima mas ya Pelayanan Prima Dan Masing-masing Kita berikan standar Makanya kita haruskan Pada setiap dunia pelayanan Harus punya Standar pelayanan minimal Artinya Dia melayani Yang paling sederhana aja Tingannya sekian Kalau di bawah itu Berarti sudah Tidak melayani secara baik Kalau di atas itu Nah ini yang kita harapkan Ya Kalau pelayanannya Ternyata temuannya Di bawah standar itu Ada sanksi nggak ini Pak Inspektor? Ya terima kasih Kalau kami di Inspektorat Ini ketika Menjadi bagian dari APIP Aparat Pengawas Inderian Pemerintah Kami ini Menjalankan Fungsi kami Dengan mendasarkan Pada dua hal Yang pertama Atas dasar Aktivitas yang dilakukan Secara reguler Terhadap unit-unit layanan Yang ada di lingkup kami Kami selalu rutin Melakukan Berbagai Aktivitas Pembinaan Pengawasan Bahkan Sampai dengan yang Paling tinggi derajatnya Adalah audit Ya Bila terjadi sebuah Hal-hal yang mungkin Dirasa tidak sesuai dengan Aturannya Yang kedua Ketika kami menjalankan Fungsi kami ini Kami tidak hanya sekarang Berada pada satu sisi Birokrasi pemerintah Tetapi kami mendengarkan Aduan-aduan masyarakat Aspirasi masyarakat Yang disampaikan kepada kami Terhadap Sebuah layanan-layanan Yang ada Dan terjadi Serta dilakukan Oleh unit-unit Yang ada pada kami Yang dirasa oleh masyarakat Kemungkinan Tidak sesuai Dengan pakem-pakem Aturannya yang ada Pada kedua sisi ini Kami sangat memperhatikan sekali Dan tidak pernah Kami mengabaikan Sebuah input Dari masyarakat Yang Harus dikonotasikan Positif Dari masyarakat itu Sehingga kami mencoba Melalui peran yang ada Di inspektorat ini Selalu Melakukan sebuah upaya Perbaikan Sehingga Benar saya akan sampai Pak Agus tadi Kondisi pelayanan Yang ada di Pemdadi Maupun Kabupaten Kota Sekarang luar biasa Artinya Sudah mendekati Apa yang diinginkan Oleh masyarakat Walaupun Dirasa masih ada Satu dua Yang kurang Itu wajar lah Sebagai sebuah upaya Perbaikan Jadi Itulah yang kami Lakukan Melalui pintu Inspektorat Mbak Marta Saya pikir Sebelumnya Kalau Inspektorat Itu ya Karena ada role-nya Ada SOP-nya Ada standar penilaianya Sudah Tapi ternyata juga Mendengarkan Atau ada pipa-pipa saluran Untuk mendengarkan Itu dari mana saja Pak Yang didengarkan oleh Inspektorat Terima kasih Jadi Ada Sebuah Pergub yang ada pada kami Kami ini Harus Mendengarkan Satu Informasi Dari Media Masa Oke Sebagai sebuah input Perbaikan kinerja pemerintah daerah Kalau hari ini apakah termasuk sosmed gitu? Ya Yang kedua Kami memperhatikan aduan masyarakat Yang ketiga Langsung Kepada Inspektorat? Langsung Langsung Kepada Inspektorat Bahkan kami Secara rutin Menyampaikan publikasi terhadap Informasi kepada masyarakat Untuk mengadu ke kotak pos 5000 Atau Menyampaikan email langsung Kepada Inspektorat Inspektorat Jogja Pro.co.id Atau ke nomor Langsung Yang ada di Inspektorat 0274 512 567 Artinya Sudah tidak ada lagi Sekat-sekat Untuk menunda Atau membatasi Informasi masyarakat Seperti itu enggak Kecuali kalau Anak milenial ini Kayaknya kalau Masuk ke kotak pos Mereka agak-agak gimana gitu Gak tahu Bentuknya kotak pos Kayak apa Sudah lewat masanya Gitu ya Oke Jadi termasuk Ombudsman ini berarti Yang menjadi saluran Informasi Masyarakat Kalau ini jelas Tempatnya aduan Apakah masyarakat Sudah paham betul Bagaimana mereka Bisa menyampaikan aduannya Seputar keluhan-keluhan Di bidang pelayanan publik Apakah ini Masyarakat Yogyakarta Khususnya mereka sudah paham Ya Makasih Selain tadi Ada aduan-aduan yang di luar Konteksnya Ya Kalau inspektor itu kan Berbeda konteksnya Dengan lembaga Umusman Maupun DPR Kami ini kan Eksternal Ada satu pihak lagi Yang memang Harus didorong Untuk terus melaporkan Hak-hak yang berkaitan Hal-hal yang berkaitan Dengan pelayanan publik Siapa itu? Masyarakat Karena memang diatur Dalam regulasinya Undang pelayanan publik Bahwa Yang eksternal itu Termasuk DPR DPR atau DPRD Kemudian ada Umusman dan masyarakat Nah sekarang Masyarakat kita Apakah DII ini sudah Masuk kategori yang Sudah sadar akan Hak-haknya Kami merasa jauh ini sudah On the track Dan Kami berharap Apa Layanan-layanan publik Yang sudah Sudah jalan selama ini Bisa terus di update lagi Oleh pemerintah Misalnya seperti itu Oke baik Tapi kita masih penasaran ya Mas kadang-kadang Masyarakat Mana Yang sudah Mampu atau tahu Harus kemana Dan masyarakat mana yang belum Mungkin bisa jadi Ada Ada Belum semua masyarakat itu Paham ya Ada kalangan tertentu Yang masih membutuhkan edukasi Misalnya Dan seterusnya Ya Ada Apa Menumbuhkan rasa berani Untuk Menyampaikan Aspirasinya Atau pendapatnya ya Atau keluhannya Keluhan ke tetangga sih Sudah Sudah sering soalnya Kalau pengawasan dari dalam Kan sudah jelas Ada inspektorat Saya dari luar Seperti harapannya Mas Buat Ada inspektorat Saya ekspektorat Pak Nanti Mbak Marta Antitusi Itu kayak Obat batu Ekspektorat Antitusi Jangan kemana-mana tetap di aspirasi Rakyat Jogja Istiwela Terima kasih Anda masih menyaksikan ini adalah sebuah pintu sebuah tempat untuk Anda masyarakat Jogja menyampaikan aspirasi aspirasi Anda di DPRD Daerah Semang Yogyakarta melalui aspirasi rakyat Jogja Istiwela Gara-gara antitusi soalnya Supaya nggak batuk sekarang Kita akan bicara bersama dengan masyarakat Nanti audiens boleh Tapi yang jelas Kenapa pelayanan publik ini dimulai dari sekian tahun yang lalu reformasi birokrasi itu didengung-dengungkan untuk terus memperbaiki Kemudian menjadi lebih transparan dan akuntabel itu juga didorong Dan ada yang penting juga bagaimana mendorong aparatur negara itu menjadi lebih profesional gitu ya Nah ini bagian-bagian dari upaya untuk memperbaiki terus pelayanan publik kita Karena semua orang masih berkaitan dan membutuhkan pelayanan publik Mbak Dari lahir orang butuh akte kelahiran Nanti ngurus sekolahan Terus nanti sakit juga berhubungan dengan rumah sakit Nanti pelayanan umum juga Sampai meninggal aja butuh surat kematian Dan itu layanan dari pemerintah juga ya Gak tau jelasannya mau untuk ngelamar kemana Suratnya Surat kematian Surat keterangan Bukan buat ngelamar lah Oh ngelamar bisa lah Untuk ahli maris Ya baik Nah untuk anda boleh juga memberikan aspirasinya atau pertanyaannya Nah karena disini banyak milenial Kita mau dengerin dulu suara milenial tentang pelayanan publik di daerah Sema Yogyakarta Dari yang anak SMA deh boleh Ada yang mau tanya boleh silahkan Siapa Silahkan Ah mikrofonnya boleh digeser ke sebelah sana Biasanya kalau SMA yang tanya biasanya pengurus usis biasanya Oh iya Ini gak tau nih pengurus kantin jangan-jangan Itu kita mas Ayo nak Berdiri Berdiri sebutkan nama ya Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulaiha dari SMA PD1 Yogyakarta Terima kasih untuk kesempatannya Disini saya akan bertanya Mengenai layanan-layanan masyarakat yang ada di Jogja ini Nah latar belakang kota Jogjakarta ini kan adalah kota pelajar seperti itu Dan kita ketahui bersama bahwasannya kota pelajar itu Mayoritas pelajarnya atau banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar-pelajar Yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta Nah untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, pelayanan kesehatan dan lain-lain Itu tentu kami selaku anak rantau seperti itu bisa ikut menikmati Tetapi ada yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan Yaitu mengenai aduan-aduan masyarakat Nah apakah anak-anak atau pelajar mahasiswa yang berasal dari luar Jogja Itu bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai penduduk sementara kota Yogyakarta Ataukah tidak Dan lantas jika kita bisa menyampaikan media apakah yang dirasa paling tepat Untuk kami sebagai generasi milenial dan juga sebagai pelajar kota Yogyakarta Seperti itu Terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatannya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tanya kamu pernah gak merasa tidak puas akan pelayanan disini ketika kamu ada di Jogja Asalnya dari mana? Asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah Oh dari Wonosobo Iya Pernah di alam Untuk pelayanan yang pernah saya rasa disini saya merasa cukup puas Dan terbukanya DIY ini kebetulan kan DIY juga membuka seperti pageant-pageant Jogja ini juga boleh diikuti dari luar daerah seperti itu Untuk itu saya merasa sangat puas karena bisa bergabung dan bisa menjadi bagian dari warga Yogyakarta Oke terima kasih Boleh kasih tepuk tangan dulu dong Lancar ya Ngerti gak yang diomongin mas? Tau Oh ngerti kira-kira Ngerti soalnya Pengurus sosis merti ini Iya kan? Oke Lancar banget Terlatih ya Besok kalau boleh ada kesempatan untuk dari luar kota mengikuti Dimas Diaceng Dimasnya sudah siap saya Saya sudah mengikuti Duta Remaja Genre Kota Yogyakarta daun 2019 Oh boleh tuh jadi ikutan Walaupun kaketnya gak deh Kalah baik Iya Oke Ini siapa yang Genre tau gak Genre? Apa? Genre? Pejen tadi apa pejen? Genre Genre itu apa ya ma? Genre itu apa ya ma? Oh Berencana apa? Berencana Berencana Kalau saya Genre generasi kere dulu Siapa yang lebih berkompeten untuk menjawab? Apakah kalau dari luar itu boleh punya suara Joe? Di Komisi A? Boleh apa? Objek pelayanan itu pada setiap semua warga ya makanya kan kaidanya tidak boleh ada ketidakadilan Di semua warga yang tinggal di satu tempat Maka dia menjadi biak dari pelayanan publik Walaupun dia tinggal hanya untuk sementara Iya Karena dia pakai kendaraan Dia sekolah di Jogja dan sebagainya Ini tidak boleh memisahkan Kecuali kalau beberapa yang ada yang terkait dengan status kependudukan Misalnya tentang persoalan pelayanan yang kaitanya dengan bantuan pendidikan sebagainya Kadang-kadang terkait dengan anggaran masing-masing daerah Dan itu dikaitkan dengan status kependudukan Nah itu baru kemudian ada perbedaan-perbedaan Itu satu Dan yang kedua Jadi pada dasarnya Setiap orang itu berhak untuk menilai apakah yang sudah disediakan ini Tak cukup memadai Memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan Misalnya kendaraan umum Atau sekolah Atau jalan Atau fasilitas pasar dan sebagainya ini Atau tidak Atau boleh jadi juga ada sesuatu yang mungkin Terlepas dari penyelenggara pelayanan Belum terpikirkan Tetapi ada kebutuhan Karena namanya pengembangan sosial zaman itu bintang Dulu orang tidak pernah berpikir tentang disabilitas Sekarang ternyata harus ada kebutuhan untuk menyediakan sarana Untuk orang yang kebutuhan khusus Nah ini juga bisa disampaikan Nah kemana menyampaikannya Akan baik kalau kemudian langsung kepada unit pelayanan Dan setiap unit pelayanan itu Sesuai dengan peraturan yang ada itu Mereka selain unit pelayanan Mereka juga harus menyiapkan unit aduan Sehingga aduan itu langsung bisa terkonfirmasi Oh kenapa persoalannya begini Dan bisa dikira tidak ada judi Atau kalau tidak ya tadi sudah disediakan dengan embossment Ada ke investorat Tapi kalau bisa langsung kenapa tidak gitu Ya Pak Kalau di pasar-pasar di mal Dulu kan ada larangan memotret Memoto Sekarang masih enggak sih Pak Dulu ada ya tulisannya ya Jadi apa gambarnya itu logonya dilarang Itu biasanya nganu ya Apa pemilik toko sendiri ya Dia punya kebijakan di tokonya Tidak boleh ada Mungkin pada lingkungan-lingkungan tertentu Ya memang menjadi pravisi Itu mungkin mereka punya ruang-ruang Atau ada pertimbangan tertentu Untuk hak cipta dan sebagainya Tapi pada itu menjadi ruang publik Orang tidak boleh kemudian membuat peraturan yang kemudian Membatasi Ada pihak yang lain Pokoknya yang untuk fasilitas Tidak boleh ya Pak Ketolik kayak Rokok ya Kebetulan kita juga Kita belum punya perda Tapi ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang daerah kawasan Dilarang Rokok Dilarang Rokok Ya itu kan Ya pemerintah itu kan Harus memberikan pertimbangan tentang Kepentingannya Ada orang yang punya kebutuhan Rokok ada yang tidak Maka pada kepentingan mana Yang itu akan Lebih dikuatkan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Oke baik Mas Mual mungkin menjawab tadi Salurannya kemana Mereka bisa menyampaikan aspirasinya Atau keluhannya Mbak Yulaiha ini mungkin Masuk kategori levelnya Mahasiswa yang Siswa yang kritis Karena bicara tentang Hak-hak Dasar yang harus Bisa dipenuhi oleh Pemerintah daerah Misalnya Karena beliau ada di Diy Prinsipnya gini Bahwa hak dasar Tentang pelayanan publik itu Memang harus disalurkan oleh negara Sampai pemerintah level terbawah Nah tapi ada juga Kita harus bisa melihat Ada hal-hal yang sifatnya Memang tidak bisa Langsung di eksekusi Misalnya KTP Yang bersangkutan Dari Jawa Tengah Dia mau mengurus Misalnya Simnya Sim asal kan harus Dari wilayah asal KTP asal Atau misalnya Dia minta Keterangan Apa Keterangan KTM SKTM misalnya Keterangan miskin misalnya Itu kan gak bisa Dikeluarkan disini Walaupun sebenarnya Itu adalah hak publik Nah ini yang kemudian Harus dipisah Tapi kemudian Kalau misalnya Jalan raya Yang diakses bersama Kemudian dia komplain Karena misalnya Ternyata banyak sekali Diterotoh itu Yang Harusnya diperuntukkan Untuk pejalan kaki Tapi kemudian Dipakai untuk kegiatan lain Nah itu bisa kemudian Menjadi hak aduan Nah kami di lembaga Usman Itu menerima aduan itu Tidak memilah Tidak memilih Siapa Atau dari mana dia berasal Karena itu bekerja dari Klien publik Yang konsen kita Untuk mengawasinya Itu aja mungkin tambahan Oke Jadi boleh aja Salah satu salurannya adalah Di lembaga Usman DI Ini boleh dipakai sebagai Saluran aspirasi ya Baik Untuk yang mahasiswa boleh Silahkan Dari Atma Jaya Silahkan digeser lagi Mikrofonnya Siapa yang mau memberikan Pertanyaan Silahkan berdiri Terima kasih kesempatannya Nama saya Ryu Dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Ryu Soalnya dari mana? Dari Jogja Oh orang Jogja Oke Jadi saya mau bertanya Kan Ombudsman tadi Dikatakan bahwa Dia lembaga yang menerima Keluhan-keluhan dari masyarakat kan ya Nah Itu Tapi Menurut saya banyak masyarakat Yang gak tahu bahwa Ada lembaga seperti itu Nah Saya mau bertanya Dari mana Ryu tahu Kalau masih banyak masyarakat yang gak tahu Saya gak tahu Oh contohnya saya gak tahu Oke Jadi Pertanyaan saya tuh Mekanisme Untuk kita ngaduin Sesuatu yang Kiranya Kita kurang puas terhadap Pelayanan publik ke ombudsman itu bagaimana Sama tindak lanjut dari ombudsman itu bagaimana Oke Terima kasih Oke Terima kasih Oke Terima kasih Biasanya mas Buat Sosialisasinya dalam bentuk apa Ya bisa Dalam bentuk Kuliah umum Oke Kemudian kemarin kita Sekarang di radio juga Masih menceritakan seputar hak Apa Tepoksi dari kelembagaan ombudsman Cuman begini Yang harus dunia Bahwa Ada hal-hal yang mungkin Masyarakat itu salah memahaminya Mungkin dalam benaknya Konstruksi lembaga ombudsman itu Dianggap sama seperti APH Aparat Penegah Hukum Kami semua dengan DPR Itu kan sama Hanya sifatnya Hanya kontroli Hanya mengawas Kalau lepon eksekutornya Itu ada di APH misalnya Dan kemudian Kasus yang masuk pun itu harus dipilih Urusan yang utang-piutang Itu bukan domain kewenangan kami Karena itu adalah hubungannya P2P person to person Kami bisa masuk ke sana Kalau misalnya berkaitan dengan Konteksnya adalah layan publik Per orang Maupun Kelompok masyarakat Yang kemudian Merasa dirugikan dengan Hak-haknya Atas layanan publik tersebut Ini yang mungkin masih Susah untuk dipilih oleh masyarakat Tapi itu Menjadi masukan untuk kami Berarti Hari ini pun kami Masih kurang mungkin Dalam menyaksasikan Tupuksi dari kelembagaan ombudsman Kantornya dimana mas Fuat? Kantornya dipingit Mudah mencarinya Karena Di tengah kota ya Seberangnya Samsat Masih kantor yang dulu Sebelahnya juga ada Sar Di Harus tata muka atau Melalui Ada 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 Misalnya Misalnya Ada orang yang Hanya incidental Dia mengadukan Dia bisa mengirimkan surat elektronik Lewat email Tapi kalau kemudian Sudah masuk ke level koordinasi Dan kita butuh dokumen-dokumen penunjang Maka Beliau harus hadir ke kantor Untuk bisa menjelaskan Atau memberikan dokumen-dokumen penunjang Yang berkait dengan bukti atas Pelanggaran terhadap haknya Misalnya seperti itu Kemudian proses penyelesaiannya Apa yang dilakukan Proses penyelesaiannya Kami mengenal Ada beberapa ya Di lembaga ombudsman itu Sebelum kasus itu dinaikkan Level aduan itu dinaikkan Kita Masuknya Harus konsultasi dulu Kalau layak Baru kemudian ditelanjuti Dengan aduan Setelah itu Untuk Mendapatkan informasi yang berimbang Maka pihak yang diadukan Terlapor Itu juga harus diundang Untuk menjelaskan klarifikasinya Jadi tidak serta-merta Keterangan yang diberikan Oleh pelapor Itu dianggap sebagai Kebenaran yang mutlak Tidak juga Kami tetap menguji Informasi yang diberikan Oleh pelapor Dengan mengundang Dari yang pihak telapor Selanjutnya Koordinasi Kalau kemudian Sampai di level itu Memang ada hal yang Harus diperbaiki Misalnya Dinas atau Institusi lain Swasta misalnya Sekolah ataupun apa Kita akan Merumuskannya dalam Bentuk rekomendasi Itu tahapannya Oke Perkara itu kemudian Mau dieksekusi Bukan domen lagi Bukan menjadi domen kewenangan kita Kami akan mengirimkan Kepada instansi Yang membawainya Misalnya Kalau Guru misalnya Berarti Masukkan ke dinas pendidikannya Misalnya seperti itu Dan nanti Dari dinas Atau yang Eksekutornya juga Harus diwajibkan Juga memberikan report Kembali kepada ombudsman Tetap Karena kami akan melakukan Monitoring dan evaluasi Terhadap rekomendasi Yang sudah dikeluarkan Juga ke kami Kita masih penasaran Pak Yudi Kalau lewat Inspektorat itu Seperti apakah Apakah lebih cepat Atau Apakah sama juga Dengan ombudsman Tapi nanti Kita beri dulu sebentar ya Pak Yudi ya Kita akan kembali mendengar Mas Herlan nih Supaya Kita bisa Cooling down juga Sambil siap-siap Mungkin untuk anda pemirsa Kalau ingin juga bergabung Bersama kita boleh ya Anda bisa gunakan Lain telepon Silahkan Mas Herlan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anda masih menyaksikan Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa Kalau bicara tentang pelayanan publik ini Sebenarnya kalau tadi baru keluhan ya Bagaimana untuk pembinaan Dan ini untuk meningkatkan Terus-menerus Kalau di pemerintah daerah Semajuk Jakarta itu Ada tiga Lembaga sebenarnya Yang Menjadi pelaksana Amanat Gubernur Selain Inspektorat Pak Yudi disini Sebagai salah satu Inspekturnya Juga Biro Organisasi Set Dan DIA Dan satu lagi adalah Badan Perencaraan Pembangunan Daerah Dari Semajuk Jakarta Betul ya Pak Inspektur ya Nah Pak Yudi Kalau sebagai salah satu Saluran dari Aspirasi Rakyat Bagaimana Inspektorat ini Menanggapi dan Kemudian menyelesaikan Apa yang dikeluhkan tadi Pak Ya terima kasih Apakah berbeda dengan Ombudsman atau Bagaimana mekanismenya Mirip-mirip Ya Jadi begini Inspektorat itu Salah satu unit kerja Yang ada di Pemerintah Daerah Yang membantu Gubernur Atau Kepala Daerah Di bidang pengawasan Terkait dengan Fungsi pengawasan ini Maka Kami terbuka Untuk Menerima input Dari manapun Termasuk dari masyarakat Ketika Masyarakat Melihat Ada Penyelenggaraan Atau praktek-praktek Pelayanan publik Yang diberikan oleh masyarakat Yang menurut masyarakat Sekali lagi Ini tidak Sesuai Atau mal praktek begitu Terkait dengan Aturan yang ada Jadi dicontohkan banyak hal Kaitannya dengan Mungkin Ketika Masyarakat Mengurusin Di samsat Kemudian Didekati Oleh calo Atau dimintai Pungutan-pungutan Tertentu Sampaikan saja Kepada Inspektorat Atau kepada Saluran-saluran yang ada Pengalaman menunjukkan Dari aduan masyarakat Yang disampaikan kepada kami Kemarin Tidak tunggu waktu lama Melalui Inspektor Langsung menerjutkan Tim Untuk melakukan cek Lapangan Kalau memang disana Terbukti Ada Hal yang Sesuai dilaporkan Oleh masyarakat Kami melalui Fungsi yang ada Langsung mengambil Tindakan Apalagi kalau itu Merupakan ASN Di lingkup Pemda Baik di Provinsi Atau Kabupaten Kota Kalau di Provinsi Kami lebih mudah Untuk menangani langsung Karena itu aparat kami Ya Tapi kalau Kabupaten Kota Akan kita limpahkan kepada Inspektorat Masing-masing Nah Dalam konteks itu Maka Inspektorat ini Melakukan Atau memperhatikan Apa yang menjadi keluhan masyarakat Dan tidak tinggal diam Artinya Masyarakat dapat Mengecek langsung Aduan-aduan yang disampaikan kepada kami Bahkan Bila perlu datang langsung Inspektorat Menanyakan Sejauh mana Aduan kami Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Bahkan banyak Dari Maaf Dari siswa gitu Atau dari mahasiswa Yang mengadukan Kepada Inspektorat Mungkin salah jalan ini Ya Mahasiswa Perguruan Tinggi Mengadukan kepada Inspektorat Nah Dalam konteks ini Karena itu bukan Aparat kami Birokrasi kami Birokrat kami Maka kami Limpahkan kepada Salah satunya adalah Ombudsman Untuk melanjuti Terkait dengan hal tersebut Sebaliknya Kalau nanti Dari Ombudsman Menerima laporan Dari masyarakat Yang terkait dengan Aparat di Pemerintah daerah kami Maka Koordinasinya lah Dengan kami juga Artinya Antara Inspektorat Dengan Ombudsman 11-12 lah Bersinergi ya Pak ya 11-12 Jadi informasinya Bisa Bisa Saling bertukar informasinya Kami saling bertukar Dan saling berkoordinasi Ya Beberapa kali Dengan Ombudsman Untuk mengkoordinasikan Aduan-aduan Yang tertuju pada Unit kerja Yang ada di Pemerintah daerah kami Selain eksekusi Apakah ada evaluasi Kemudian nantinya Ada perbaikan gitu Pasti Di wilayahnya Inspektorat Pasti Jadi ketika kami Mendapat aduan Atau input Dari mana pun Maka kami biasanya Langsung melakukan Sebuah proses evaluasi Contoh yang ada di PTSP PTSP itu Sebagai salah satu Unit kerja Yang memberikan Perizinan Pelayanan satu pintu Disana Ketika Contoh Ada aduan masyarakat Mengatakan Kami kok menunggu lama ya Disana ya Pada konteks Aduan semacam itu Maka kami coba cek Kami cek Tidak dalam konteks Pemeriksa Ya pura-pura Sebagai masyarakat juga lah Apa bener tuh seperti itu Oh ternyata Pada saat itu Mungkin jam-jam Menjelam makan siang Sehingga Ada pergantian Petugas yang disana Tetapi tidak Respon terhadap Kondisi yang demikian Maka kami lakukan Perbaikan segera Dengan koordinasi Dengan PTSP yang kesangkutan Dan banyak Di saat yang sama Atau kemudian nanti Evaluasi itu Sebagai catatan Kemudian di hari lain Ada Kami bisa melakukan Eksekusi dalam Waktu saat itu juga Saat itu juga Dan bisa Menyampaikan Akumulasi Dari Hasil anasis kami Khusususnya kepada Pak Gubernur Yang nanti akan ada Pembinaan khusus Kepada unit-unit kerja Terkait itu Apalagi per Tiga bulan Atau empat bulan Memang ada penilaian Kinerja tentang Salah satunya seperti itu Iya Kinerja dari Aparatur Daerah ya Dan kemudian itu Menjadi rapot Kinerja ya Jadi sekarang menjadi Aparat pemerintah itu Gak gampang Karena dinilai Dan Kalau misalnya penilaian Kinerjanya buruk Itu menjadi catatan Dan Tampak Sebagai Rapot gitu ya Pak ya Ya mungkin Konteksnya agak berbeda Dengan yang saya ingin Mbak Marta tadi Tetapi saya Kami menyarankan Pada masyarakat Janganlah Memendam Sebuah Fenomena Payanan publik Yang dilakukan Birokrasi Yang menurut Masyarakat itu Tidak pas Atau salah Terkait dengan aturannya Datang saja kepada kami Kalau memang Takut datang Kirip Email Atau kirip SMS Ya Dan sebagainya Banyak media yang bisa Disalurkan Jadi itu termasuk Manusia dan sistemnya Pak ya Pasti Sistem bisa Manusianya juga bisa Kalau termasuk Misalnya hal yang baru Seperti kemarin Sistem penerimaan siswa baru Yang itu mau hal baru Kemudian aduannya banyak Itu apa yang bisa dilakukan Kalau Saya ambil contoh Satu saja Kemarin ada Orang tua Dari salah Salah satu SMK Yang ada di Sleman Menyampaikan Aduan kepada kami Bahwa Anaknya Ditarik uang 2 juta Ketika masuk pertama Inspektor Langsung memerintahkan Kepada tim kami Untuk mengecek langsung Ternyata benar Ketika benar seperti itu Maka kami langsung Berkoordinasi Untuk meningkatkan Status Investigasi kami Dalam rangka Untuk Menangani Aduan-aduan tersebut Dan Kalau alamatnya jelas Terhadap pengadu itu Kami langsung bisa Merespon Menyampaikan informasi itu Kepada masyarakat Tapi kalau tidak jelas Kami hanya mengambil Substansi atau material Dari Aduan masyarakat itu Nah Ini mungkin Cross-check Ombudsman bisa nih Membedakan Pungutan dengan iuran Ini bagaimana nih Pak Kuat Beda Pak Memang undang-undangnya Sudah mengatur itu ya Kalau pungutan itu Apa Anung ya Dia Dilarang ya Dilarang Yang tidak boleh Sekolah Sekolah tidak boleh Dalam kebijakan apapun Sekolah tidak boleh Ada aduan yang menarik Kemarin dari Bantul ya Bicara tentang Di satu sisi Sekolah ini memang harus dibangun Di sisi yang lain Tidak ada pendanaan di situ Kami koordinasi dengan Dinas terkait Sampai ke provinsi Bahkan kami berkirim surat ke Kementerian Untuk minta arahan itu Apakah ini bisa Dilegalize Dilegalkan Praktek semacam ini Karena mengingat Ini masyarakat butuh Tapi karena memang ada Prasarat di dalamnya yang mengatur Maka Ada batasan-batasan Yang memang tidak bisa dilangkai Oleh Atas kesepakatan apapun Di antar komite sekolah misalnya Dengan pihak sekolah Tetap saja Tidak bisa Tetap tidak bisa Kan ada sekolah yang Sismanya pulang Sampai jam 2 Jam 3 Terus Ada yang inisiatif Uang makan Dikelola oleh komite Boleh tidak Nah ini yang belum Kami belum pernah menemukan itu Tapi prinsipnya gini Yang namanya pungutan Itu adalah dilarang Iuran itu tidak dilarang Itu saja substansinya Mau dikemas bagaimanapun Pasti akan ketahuan Iuran Pasti ada transparansi Sejak awal Kalau pungutan Biasanya di tengah proses berjalan Kalau tidak di akhir Dan itu tidak detail Umumnya begitu Mudah untuk menakarnya Oke sekarang lihat yang kemarin Iuran atau pungutan mas? Iuran tapi wajib Boleh ya pak ya Iuran tapi wajib Kan makan kan standarnya Katakanlah satu Satu piring Anak-anak 7.000 kan wajib juga Ada satu hal yang memang harus diluluskan Terkait dengan hal ini Jadi Parameternya mudah Ketika Pungutan itu Dilakukan oleh pihak tertentu Di luar aturan yang ada Tanpa Ada kesepakatan Bersama Contoh dari pihak sekolah saja lah Antara komite dengan pihak sekolah Dan orang tua Maka itu sudah tidak boleh lagi Dianggap Kalau tidak ada kesepakatan Itu dianggap Tapi ketika Ada Apa namanya Deal Rapat Antara pihak sekolah Komite dan orang tua wali Maka tidak masalah Karena sudah Sepengetahuan mereka bersama Dan menjadi sebuah komitmen Untuk mendukung Proses Yang ada di Pembelajaran Komite ini Dalam artian Pengurus ya pak ya Karena kadang pengurus Sekolah Itu sudah deal Tapi ada Satu dua orang yang tidak setuju Itu bagaimana ya pak Komite itu Adalah sebuah Lembaga perwakilan Dari orang tua wali siswa Yang dia sebenarnya fungsinya adalah Untuk mendukung Untuk menunjang Proses pembelajaran Yang ada di sebuah sekolah Ya Seperti itu Ya Kalau saya nambahkan sedikit pak Boleh Bedakan Konteksnya Kita melakukan Modifikasi hukum Dengan melakukan penyelundupan hukum Kenapa kami betul-betul Hati-hati di sini Arahan di level teratas pun Itu sangat susah Sumir sekali Untuk kita bisa mengklasifikasi itu Apakah ini masuk kategori iuran Atau ini masuk kategori Umutan Maka Acuannya Parameter yang kami pakai adalah Yang umum-umum saja Kalau misalnya itu diumumkan sejak awal Ada kesepakatan diantara para pihak Dan tidak membebani Bahkan kemarin Ada yang sudah sepakat Tapi satu orang yang merasa keberatan Nah Nah itu Kami gak bisa untuk Untuk kemudian mengabaikan satu orang ini Karena itu menjadi haknya Walaupun kemudian Itu menjadi kesepakatan yang lebih besar Mayoritas Mayoritas Itu bahwa menggugurkan semuanya itu Pak Saya kira memang harus Kalau kita melihat Ada laporan dari Umusman kemarin Yang akhirnya mengembalikan itu Ada kemarin Sekolah yang Sempat melakukan itu Kemudian mengembalikan Cuma mungkin konteksnya berbeda Kita harus bisa melihat Sekolah swasta dengan sekolah negeri Itu yang harus Yang harus mungkin betul-betul kita perhatikan Oke Jadi menziasati celah hukum Memodifikasi lain ya Pak Menziasati dan memodifikasi Artinya kalau Menziasati celah hukum itu memanfaatkan celah-celah Itu untuk melakukan Tapi kalau memodifikasi Dirembuk baik-baik Mengandalkan musyawarah itu Modifikasi Oke Baik Oke Kita tidak berkutat di masalah Tapi bagaimana kita mengembangkan Ya Nah ini tugas-tugas dari kita semuanya kan Nah apakah upaya-upaya pengembangan ini Dilakukan dari mana saja ini Dari sisi mana saja Karena berkaitan dengan inovasi dan seterusnya Ini juga banyak hal yang perlu Perlu dilakukan Baik manusia maupun sistemnya Bahkan teknologi kalau bisa untuk semakin memudahkan Untuk proses pengembangan ini sendiri Ini dilakukan oleh masing-masing Atau bagaimana Pak? Ya Pengembangan oleh semuanya Dari sistem teknologinya Dari sistemnya Aturannya Tetapi sebenarnya yang tidak kalah penting Adalah membangun budaya Karena bagaimana juga Apapun sistem itu Pelakunya manusia Jadi manusianya yang difokus Kalau manusianya itu Kemudian dibentuk Untuk menjadi orang yang Melayani Melayani Maka Dia akan Tanpa ada satu Apa sistem pun Dia akan bisa berjalan dengan baik Termasuk juga masyarakatnya Kalau masyarakat juga ditata Untuk kemudian taat aturan Dan mengetihak Dan kewajibannya Maka dia akan juga bisa Ketika dia menemukan H-haknya yang tidak tepat Atau sebenarnya tidak hanya Bersalah hak Kemudian dia juga mengkritisi Ada kebijakan yang sebenarnya Yang dibuat oleh pemerintah Yang Oleh pemerintah Dipandang itu Sudah cukup baik Tetapi di dalam Aplikasinya di masyarakat Ada kurang Misalnya Yonasi Ya Terlepas jadi pro kontra Kan ada masyarakat mengatakan Ini tidak tepat Tapi itu kan kebijakan Kebijakan itu Tentu maksudnya baik Tapi maksud baik Tentu diterima Oleh pihak lain Menjadi baik juga Ini juga Bisa memberikan respon balik Artinya Pemerintah itu Harus siap memberikan pelayanan Tapi juga harus siap memberikan Umpan balik Sehingga Tercipta pelayanan yang dinamis Yang produktif Juga masyarakat juga Dia punya ruang Hak Tapi juga punya wajiban Persoalannya Jadi kalau hanya menutup hak Tetapi ini wajiban Karena diiring Di antara haknya dia Juga akan berdirisan Dengan Haknya yang Lain Ini kadang-kadang Kalau dipaksakan ikut Kadang-kadang menjadi benturan Nah Mediasinya banyak Jadi kemudian Kalau ada persoalan Nah pakailah mediasi Mediasi yang tidak ada Kalau misalnya tidak bisa Di DPRD kita sering juga Terima banyak Apa Masyarakat Atau komunitas Atau kelompok Yang kemudian karena Tidak menemukan Kesetaraan Antara para pihak Pihak yang melayani Atau pihak Pilih pelayanan Dengan masyarakat BNI swasta Atau pemerintah Kemudian Perlu ada mediasi Ya Kita memediasi secara politis Kemudian Disitulah kita kaji Akar masalahnya dimana Oh akar masalahnya Kadang-kadang sistem Kadang-kadang manusianya Kadang-kadang juga Peraturannya ada Titik-titik lemahnya Yang multitafsir Dan ini Yang kemudian Kita benahi bersama-sama Oke Baik Pak Yudi Inspektor Dimana Atau bagian Bagiannya Siapa ini Untuk membenahi manusianya Yang tadi disebutkan Pak Agus Ya Kalau Pada lingkup Aparat birokrasi Jelas Semua Bertanggung jawab Terhadap pengembangan SDM Yang ada pada masing-masing Tetapi Pada penegaannya Pengawasannya Memang ini berada pada kami Artinya Kami melihat Mencoba melihat Berbagai hal Yang masih dirasa kurang Dari implementasi Kinerja aparatur Yang ada di pemerintah daerah Pada sisanya Kami masuk Untuk melakukan Sebuah pembinaan Sebuah perbaikan Agar Fungsi-fungsi yang ada Pada setiap unit kerja Itu bisa optimal Untuk memberikan Sebuah layanan kepada Masyarakat Tak terbatas Artinya Masyarakat pasti menginginkan Sesuatu yang lebih Kepada kami Aparat birokrasi Jadi ada saran dan rekomendasi Atau apa Yang dilakukan Untuk memperbaiki situasinya Dari Inspektorat Yang jelas Kalau itu sifatnya Masih bisa diperbaiki Maka kami akan Rekomendasi Untuk perbaikan Tetapi kalau Dia membutuhkan Sebuah rekomendasi Yang lebih keras Begitu Artinya Aturan yang ada Pada kami adalah Bermain dengan PP53 Tentang disiplin PNS Itulah Yang akan Membatasi Berbagai aktivitas Aparat Sipil negara Terkait dengan Fungsinya Tapi ingat Pak Merta pelayanan itu Danya oleh pemerintah Tapi juga oleh swasta Kita juga punya banyak masalah Kayaknya dengan Perumahan Poverty Itu Artinya objeknya Juga semua pihak Yang kemudian Memberikan Satu Jasa Atau sesuatu Pada yang orang lain Maka Dia terkena Dalam persoalan ini Wajiban memberikan pelayanan terbaik Oke berarti Mas Buat lagi Tapi kalau saya bertanya Ini kan teman-teman Kadang-kadang Mendapatkan Paling gampang Supaya Menyampaikan aspirasinya Lewat sosial media Nah tapi ini Kritis juga Karena bisa jadi Nanti kena Masalah hukum juga Tapi bagaimana Kalau dari Ini sebagai saluran Juga salah satu saluran Kalau dari Misalnya lembaga ombudsman Ini keluhan Apakah itu juga dicermati Sebagai salah satu bentuk aduan Yang bisa diterima gitu Ya kalau prinsipnya gini Kami lagi-lagi Kourtnya Jangan disamakan dengan APA Aparat Menegah Hukum Kepolisian misalnya Segmentasinya berbeda Kepolisian itu pasti Masuknya di ranah bidana Kalau misalnya tadi Berkaitan dengan posting dan sebagainya Itu bukan domain kewenangan kita Kalau masalah pengaduan Kami memang tertutup pengaduannya Boleh berkirim surat Boleh lewat Yang jelas dialamatkan ke ombudsman Itu yang akan ditangani By name by address Jadi menyebutnya tidak mungkin salah Mengadukannya Tapi yang menarik tadi sebenarnya Saya mau menambahkan sedikit Yang disampaikan oleh Pak Agus Di DIA ini Mungkin Yang menyeruak sekarang ini Adalah Yang paling dominan adalah Kasus swastanya Lebih tinggi daripada Yang berkaitan dengan swasta Nah ini yang Di sektor apa yang dominan? Ada beberapa ya Yang mungkin Yang sekarang Yang 2019 ini Yang menonjol ini Ada di sektor jasa Kemudian ada di sektor Keuangan juga Keuangan? Keuangan ada Oke Kemudian Ada di sektor Kami penyusatannya Di sektor yang Properti Jadi Cukup dominan Dan saya kira Mungkin sebentar lagi Dukti Akan Akan Kencang dengan Herofiko pemberitaan ini Karena Kami sudah menerima Aduan kemarin Kami belum bisa Sampaikan disini Dalam tahap Yang lanjut ya Yang coba kami Koordinasikan Terkait Jadi lagi-lagi ini swasta Dan selalu Kalau dalam hemat kami Sistemik Dampaknya bukan hanya Sedikit saja Tapi kontagion efek Mungkin bisa digambarkan Ilustrasinya seperti apa? Dari segi nominal Misalnya Oke Itu luar biasa Terus yang kedua Misalnya Sedang kami tangani juga Ada satu Satu Apa Kita bilangnya Perusahaan saja ya Satu perusahaan Yang Mungkin Akhir-akhir ini Sedang Kebingungan Untuk mencari pendanaan Itu saja Kulunya Mbak Marta Yang bisa kami sampaikan Karena masih Kami koordinasikan Kemudian Terbuka kepada masyarakat Masyarakat merasa tidak Tidak kuas dengan Apa yang dijanjikan Dan seterusnya Potensi Dilanggar haknya Masyarakat itu kuat disitu Cuman Kami berusaha Untuk bisa Tetap Mendorong Ada hak-hak masyarakat Misalnya Berkaitan dengan keuangan Hak-hak keuangan ini Harus sampai dulu Ke masyarakat baru Kemudian misalnya APH mau masuk ke dalamnya Kalau tidak Ini kasihan masyarakat Lagi-lagi masyarakat terus rugi Ini mungkin juga Agak membingungkan masyarakat Kalau seperti ini Itu larinya kemana sih Lebih baik Ke polisian langsung Karena ini tipis banget juga Sudah mengarah ke sana Atau ke ombudsman Mana yang lebih efektif Ya Sejauh ini Kami paling sering mungkin koordinasi dengan APH Dalam hal ini ke polisian Polda Polres Untuk apa Agar Kasusnya jangan dinaikkan dulu Biarkan di level kami Yang kemudian bisa menyelesaikan ini Karena Ya swasta ya Lagi-lagi swasta Kalau mereka Bicara jangka panjang Investasi jangka panjang Tentu Citra itu sangat penting Bagi mereka Ya Kami mendorong juga itu Untuk Walaupun dalam hukumnya Mungkin sudah terpenuhi Alat bukti dan lain sebagainya Tapi kami berusaha untuk Mengkomunikasikan Mengkoordinasikan itu Dan setelah ini berjalan Berjalan bagus Dan kami berharap Cuma satu sebenarnya Harapan kami itu apa Kolaborasi Antara? Seluruh instansi yang ada Bukan hanya kami Jangan kemudian Ujung tombaknya kami Untuk Ambil peran yang lebih dominan Untuk menyelesaikan setiap sengketa Yang berkaitan dengan Lain publik di DIY Tapi ada juga Misalnya ada teman-teman di DPRD Misalnya DPRD Kopaten Inspektora Misalnya lain sebagainya Mau bau-bau untuk menyelesaikan masalah Di DIY Saya tarik ke Pak Yudi Kalau gitu Ini yang sering jadi problem juga Bahwa sinergitas Kadang-kadang masih ada ego-ego Masing-masing Apa namanya Institusi dan sebagainya Ego sektoralnya Ego sektoralnya Masih ada Padahal ini Hari ini dibutuhkan sinergi Nah bagaimana Men-sinergikan itu semuanya Sudah sampai tahap mana Sinergitasnya di DIY Pak? Ya Kalau kami pembinaan ke dalam Ini selalu dilakukan rutin Oleh pimpinan-pimpinan kami Yang ada di PMDDI Termasuk oleh Yang ada di DPRD Artinya selalu terpantau Berbagai hal Yang dirasa Masih kurang ya Pak Agus ya Artinya terpantau oleh Dewan disini Kalau sudah terpantau oleh Dewan Maka Kewajiban kami lah Yang harus melakukan Sebuah upaya perbaikan cepat Lagi perbaikan cepat Terkait dengan kekurangan-kekurangan itu Itu yang pertama Yang kedua Kami juga Menjalin kerjasama dengan APH Sama yang dilakukan Oleh Ombudsman Artinya Ketika ada Hal-hal yang sifatnya Ranah administrasi Maka Biasanya Pasti dilempar ke inspektoran Untuk mengatasi Aduan-aduan tersebut APH tidak akan Melempar ke kami Kalau itu sudah ranah Tegas korupsi Tapi kalau masih berbau Ranah administrasi Pasti akan lari ke kami Oleh karena itu Kami mencoba untuk melakukan Sebuah Respon yang cepat Supaya masyarakat ini puas Terhadap Aduannya Benar yang disampaikan oleh Adik tadi Bahwa dia melihat Profile dari Birokrasi Di pemerintah daerah Khususnya Di provinsi dan kabupaten Sudah sangat berbeda Dibanding dengan Wilayah lain Artinya Responsibility nya Tinggi sekali Untuk melakukan Sebuah layanan Kepada masyarakat Seperti ini Sudah Stereotipnya sudah mulai Berkurang gitu ya Walaupun belum sempurna ya Pak Kalau dulu kan Kalau mengasas layan publik Orang sudah mikirnya Aduh malas Pasti begini Pasti dipingpong Pasti mahal Lama gitu dan seterusnya ya Pernah masih ya Dipingpong sana sini pernah ya Iya lah Makanya ada Layanan Ada yang saya kira Kita perlu sepakat Biasanya Pada lingkup masyarakat pun Ada sisi masyarakat Yang kadang-kadang Mewakili di sini Tidak mungkin Yang pertama Kalau masjinal ya Masjinal misalnya Masyarakat Yang Kelawat miskin Untuk kemudian Memperjuangkan di sini Kadang-kadang Tidak mungkin Makanya di inilah kemudian Harus ada peran aktif Semua pihak Termasuk dari pemerintah Untuk kemudian bisa Memilikan pelindungan Afirmasi kepada mereka Untuk bisa-bisa mengakses sekolah Bisa-bisa mengakses Kesehatan dan sebagainya Jangan sampai mereka Tidak boleh sakit Karena tidak bisa bayar Tidak boleh sekolah Karena tidak bisa sekolah Nah ini saya kira Bagi-bagi sadaran kita Semuanya Pada kelompok tertentu Memang harus ada Afirmasi action Oke Jangan peduli Dan seterusnya ketika ada Satu masalah yang Dianggap masyarakat Belum selesai Gitu ya Dan itu juga bisa Dengan swasta Bisa dengan pemerintah Kalau seperti ini Gimana Ini kan salah satu Bentuk aspirasi Misalnya tanda tangan Dari banyak orang Yang bilang people power Bukan people power Tapi aspirasi dari sekelompok Masyarakat Untuk mendorong Itu Supaya lebih cepat Ditangani Kalau seperti ini Apakah juga ditanggapi Kami pernah menerima itu Dari Di Sleman Kami tangani Dan kami koordinasikan Dengan stakeholder terkait Dan alhamdulillah Ada respon Bagus Artinya Walaupun itu tidak Misalnya tidak melaporkan Ke ombudsman Atau tidak melaporkan Ke inspektoran Tapi Menjadi sebuah gerakan Yang ditandatangani Disetujui oleh banyak orang Kalau kami Melakukan sesuatu Itu kan Bayi aduan Sangat sedikit sekali Yang omnosen Omnosen artinya Inisiasi sendiri Tapi lebih banyak Memang Konteksnya adalah Bayi aduan Terlalu banyak Yang bayi aduan Jadi mungkin Hal-hal yang Kelompok seperti itu Mungkin Sedikit terabaikan mungkin Dan memang Belum pernah ada sejauh ini Yang mewakili Atau Yang tidak mengadukan Ada kelompok sosial disana Ada Paguyuban Atau forum komunikasi Atau apapun disana Kemudian muncul di media sosial Tapi kami Tapi Kecuali ini Kemudian dibawa kesana ya Kalau itu sering Sudah berkali-kali Dan kita pernah Berkoordinasi dengan DPMB Ada juga untuk Terakhir itu Yang paling sering beliau Yang menerima Ini mengurangi jumlahnya demo Katanya Pak Agus Jadi karena sudah ada Media yang Cepat sekali Dan bisa menjamu banyak orang Artinya Aduan itu Paling Paling utama Yang ketempat judi pelayanan Sehingga bisa Seperti respon Bisa segera Terselesaikan Artinya jangan sampai Langsung ke Rumah rakyat Dengan terkena Karena Artinya Kalau disini Sudah butuh semuanya Sini butuh Sini butuh Kemudian mereka minta Perlindungan secara politis Oleh Wakil agaknya Di DPRD Untuk kemudian Bisa menyelesaikan Kalau semuanya Bisa selesai Di masjid pelayanan Saya kira Itu menjadi baik Sehingga terkonfirmasi Langsung Ya Semacam dukungan Bersama Kepada apa Kemudian Kepedulian Tanda tangan Berapa ribu orang Yang menyatakan Tapi yang penting Semua pihak pemadang itu Positif Artinya Jangan itu Degas suatu ancaman Jangan suatu masalah Karena jujur Ketika masyarakat Secara bersama-sama Menyatakan Keluhannya Artinya Terkonfirmasi Ini menjadi masalah yang Bersama Kadang kalau perorangan Subjektifitas Oh ini masalahku Tapi bukan masalah yang lain Tapi kalau Dan ini Artinya mereka secara sadar Menggunakan haknya Untuk menyampaikan Keluhannya Dengan cukup baik Tinggal kemudian Gimana kemudian Yang kita bisa Memfasilitasi Memediasi Dan sebagainya Itu salah satu bentuk Ketidakpuasan Masyarakat Pada misalnya Pada keputusan Tertentu Atau kepada penyelesaian Tertentu Yang tidak Mendengarkan Aspirasi Lebih banyak orang Atau Mengalami ketidakadilan Pelanggaran 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 Tetentu Tapi dibiarkan Misalnya Satu warga Yang merasa terganggu Dengan kehadiran Sebuah badan usaha Atau toko Atau hotel Yang gak punya Lahan parkir Sendiri Akhirnya Memakan Badan jalan Ada juga Oke Baik Ini Ngomong-ngomong Ada yang pernah Mengadukan Yang mahasiswa Pernah mengadukan Ketidakpuasanya Pada Pelayanan Tertentu Sosial media Belum pernah Karena gak berani Atau Belum pernah Gak punya masalah Masalah Masalahnya Pada dosen sendiri Pak Kemarin Saya dapet Ini kok IP saya 2,7 Sih Kok saya dapet Dema Gitu ya Padahal saya gak pernah Masuk kuliah Pokoknya kalau Melaporkan juga Harus dirumuskan Bener masalahnya Jangan Asal Asal Menafsir secara Subjektif Gak dikonfirmasi Misalnya Saya Masuk ke layanan Satu pintu Wah ternyata Disana pintunya Ada 5 Komplain Katanya satu pintu Kok ada 5 Nah itu kan gak Gak masuk akal Seperti itu Tapi kalau misalnya Dijanjikan 3 hari Ternyata 5 hari Belum jadi Nah itu bisa Dan itu harus Transparan juga ya Apa namanya Standar kinerja Yang akan diberikan Masyarakat itu Kalau bisa dituliskan Dan seterusnya Nah masalahnya Masalahnya kadang gak tau Standar aslinya Pak Yang bener seperti apa Misalnya rumah sakit Plus A Kelas B Kelas C Kelas ICU Ada ya Pak Agus ya Ya Klinik Klinik Ini gak bisa buat IGD maksudnya Gawat darurat Kalau IGD Semuanya ada Oh oke ICU nya yang punya Oke baik Tapi mungkin konstruksi Dari Aduan itu Apakah juga Mempengaruhi Kecepatan Atau tidak lanjut Dari Itu Dari Termasuk Nanti di DPRD Mungkin DPRD dulu Ya Pak Kalau kami kebijakan Jadi misalnya Ketika pelayanan BIC Tidak dilaksanakan terbaik Maka kita bisa Kemudian menguji Tentang kelembaganya Bahkan terkait dengan Anggaranya sebagainya Sebagai suatu konstruksi Kita Berikan Anggaran Mereka buat Program kerja dalam rangka Untuk memberikan pelayanan terbaik Oke Kalau kepentingan Nanti kita menjadi sebuah Untuk menilai Kemampuan satu Lembaga ini Dengan perangkanya Kemudian bisa Mengelola anggaran itu Bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Ya Betul Baik Kalau skema penanganan kasus Memang Bisa ditakar ya Ada kasus-kasus yang Sangat mudah Untuk diselesaikan Misalnya Hanya cukup dengan Sekali koordinasi misalnya Itu sudah selesai Tapi ada kasus yang Memang butuh koordinasi Berkali-kali Klarifikasi berkali-kali Kemudian Banyak pihak Misalnya Harus mengundang Pucuk pimpinannya Misalnya Sampai harus berkoordinasi ke Jakarta Misalnya saat ini kami Sedang menangani Satu Apa Satu perusahaan Yang Irisannya dengan Kementerian PUPR Sekarang Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian Dan sudah Pernah datang ke Jogja Mungkin sebentar lagi juga Kita akan mengundang kembali lagi Jadi Ya itu tadi Ada kasus-kasus Yang memang Potensi penanganannya Sangat sederhana Ada yang komplikated Itu ya Ya betul Ada yang komplikated Yang prioritas yang mana? Yang prioritas yang mana? Kami tidak membuat prioritas Tidak membuat prioritas Kasus yang tadi kami tangani Dengan sama Setara semuanya Karena itu memang Bagian dari prinsip Di Lembaga Umusman Oke Baik Jadi silahkan ditanyakan Kalau misalnya Sampai dimana kasus saya gitu ya? Silahkan ditanyakan Karena tidak ada prioritas di sana Betul Kami akan menjawab secara tertulis Kalau kemudian Yang bersangkutan pelapor misalnya Ingin datang Kami akan menjelaskan secara langsung Baik Sudah sering begitu Bagus Karena sebagai tuan rumah Konklusi dari topik kita ini Kemudian apa yang ingin disampaikan Oleh Komisi A dalam hal ini Kepada pemerintah Dan juga kepada masyarakat Ya baik Kepada pemerintah Dan swasta berarti ya? Ya swasta Kita telah menerap Menerapkan standar pelayanan minimal Bahkan sekarang pada masyarakat instansi Sudah ada ISO Sehingga marilah itu menjadi standar kita bersama Dan Dan pada masyarakat luas Mari Kita menjadi obyek pelayanan yang aktif Yang geretek Kemudian bisa menilai apakah Karena semua itu dibayai oleh uang pajak kita Pajak masyarakat Sehingga Kalau ada kekurangnya Menjadi haknya untuk kemudian Mempertanyakan Memberi masukan dan sebagainya Dan mudah-mudahan pelayanan publik di DI ini Memang istimewa Sebagaimana istimewa Tanahnya Istimewa Orangnya Istimewa Istimewa negerinya Dan kita menyadari semua itu Untuk dilakukan sebagai Kita sempurna tidak Tetapi kita akan selalu memperbaiki Untuk menjadi sempurna Oke Terima kasih Kita kasih apresiasi kepada narasumber Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari teman-teman Nesem Apiri 1 Yogyakarta Terima kasih Untuk anda juga yang di rumah Kita ketemu lagi Di edisi selanjutnya Saya Marta Sasongko Saya Antipya Primoz Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keden jua Ini Kasih Bertahan Di dalam Langkah yang Kini Ku pilih Untuk mendapatkan Perhatianmu dan juga hatimu namun tersadar jauh tinggi letih ku menggapai dirimu aku bukan